Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel youtube Mama Papa Kaiden Hai guys, ketemu lagi di channel youtube Mutiara Bailu dan keluarga kita Yeay, akhirnya kita bikin vlog bareng meskipun video call ya gak sih? Iya, seneng banget ya akhirnya, video call kita bisa disaksikan sama teman-teman semua Lagi pada ngapain di rumah? Kita lagi santai aja Nyi, lagi apa ya, ya menikmati lah kebersamaan di Bekasi Enak banget lah pastinya Ini Anggi lagi ngapain nih sama Bebe, olah, olah Bebe, olah All right, I got him Saya lihat Dan ini akan menemukan Kehidupan Seenak Set样 Beber TV Tak Terus wijat a UGT Amario Narangsa Oh Narangsa Si Gendon Chelsea hari apa liburnya? Kurang Chelsea Besok sayang, besok dia pulang Gue habis makan siang Biasalah Jam-jam segini Masak apa? Masak apa sayang? Masak mie goreng tadi Mie goreng Mie goreng yang agi bikin sendiri gitu dam Oh agi bikin sendiri Terus gimana ke Eden suka? Suka Si Bebe Sibuk sendiri Loks 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 Mantap Abion Oh abion Abion asul Tenggo Abion grande Si si Tenggo Abion grande Ini Apa itu? Tenggo Ini Denggo Apa dia bilang? 1 1 3 2 Sifo Gimana Ngi? Liburannya pakai campervan? kan kayaknya asyik banget ya kita nonton sangat menyuci mata kita gitu loh bikin kita yang nonton tuh serasa traveling online serasa kita udah diling-diling ini masih capek kali ya Ngi masih capek kali ya terasa masih apa ya suasana jalan-jalan tapi apa ya aktivitas juga banyak kalau itu juga kerjaannya banyak sana-sini-sana-sini jadinya nggak sempat ngerasain juga nggak sempat dirasain juga sampe nya itu Oh berarti Oliver selesai liburan enggak sempat istirahat tuh apa langsung kerja besokannya atau sempat istirahatnya itu lain dinamakan fly hard work hard ya kita butuh liburan lagi dari liburan kita ini gitu semoga sekarang ini jalan-jalan yang pulih capek gitu jadi kita butuh liburan dari liburan ya liburan yang menyebabkan kalau liburan tuh kayaknya harusnya deket kali ini karena kalau jauh lagi malah capek lagi nggak bisa bawa mobil lagi naik pesawat staycation ya sebenernya dimanapun di rumah pun jadi yang penting nggak nggak ada kerjaan gitu maksudnya nggak aku ngapain rumah juga nyaman jadinya ya gitu tapi belum ada waktunya banyak kerjaan yang nungguin liburan ini kan cukup lama kan hampir tiga minggu gitu jadi kerjaan itu olivernya udah banyak yang nungguin dia gitu jadi kita hari ini bakalan menjawab pertanyaan teman-teman semuanya yang udah nanya di kolom komentar video bener banget nih ini udah kita siapin dan apakah mau kita jawab sekarang nih boleh 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 jadi sih enggak lama-lama nunggunya teman-teman menunggu jawaban dari UNA nya lumayan sih ini yang nanya ada banyak ya Nah insya Allah ini semuanya bakalan kita jawab keseluruhan Oke langsung aja ya teman-teman kita jawab pertanyaan teman-teman kita mulai dari pertanyaan yang pertama dari sutri Amelia nah ini pertanyaannya Kak mau tanya kalau anak-anak momsi pada jauh terus dirumah momsi sama siapa ada yang nemenin nggak dirumah nah ini jawab siapa nih momsi yang jawab momsi di rumah ya Iya di siang hari tentu juga sendiri tapi anda walaupun di Bogor dia kalau malam pulang ya seperti itu jadi kerjanya pulang pergi gitu loh guys tidak jangkin di Bogor gitu karena sebenarnya aku sering aku apa sih itu perlu dijelasin gak sih iya jelasin aja apa tuh aku mengapa ya merekomendasikan ya Anda untuk ngekos gitu di Bogor kan kasihan pulang pergi cuma adanya nggak mau ninggalin mama sendiri nggak mau ngebiarkan mama masih sendiri di rumah jadi katanya enggak masalah pulang pergi yang baik Iya walaupun di Bogor yang anda tetap pulang walaupun malam sampai di rumah gitu kan jadi ketemunya ya guys ketemunya cuma malam doang sama pagi gitu jadi mama hampir satu hari tuh sendiri di rumah Oke sekarang kita lanjut pertanyaan yang berikutnya yang kedua lanjut Oke ini pertanyaan kedua ada dari Kak Yumi ati Samburi kaya menanya mutiara suaminya orang mana Oh buat buat gue ya Oke ini pertanyaannya gampang banget teman-teman bisa langsung tau ya dari wajahnya khasnya daerah mana dari bewoknya Oh aku tahu yang tak tahu Arab kan apa ya waktu dulu bilang iya sih yang terkenal bewok emang Arab sih yang tebal-tebal gitu ya deket Arab nah ya jadi guys suami aku itu negara asalnya dari India India nah jadi ya gitu lah teman-teman ya itu kan pertanyaannya itu doang jadi aku jawab itu doang ada yang perlu dijelaskan lagi enggak sih nanti di video berikutnya kali ya karena banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang lainnya Oke next kita lanjut pertanyaan yang berikutnya yang ketiga ini dari Kak Umiyati mamanya masih muda banget Mama Yanti kalau boleh tahu usianya berapa nah ini kayaknya Madam yang harus jawab deh pertanyaan ini iya boleh atau disuruh disuruh ini tebak-tebak tebak 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 kan udah dijawab juga di video coba enda tebak berapa enda kayaknya 25 ya 25 seumur anaknya 25 di balik sih kayaknya mantap mbak titir oh iya guys jadi usianya mamanya 52 oke next kita lanjut ke pertanyaan yang keberapa ini keempat ya nah yang keempat ini dari Kak Ratna Willis Mama pelangi orang Padang kan Padangnya dimana kalau saya asli di Payakumbwa salam kenal salam kenal juga untuk Mama Wilis siapa tanya Kak Ratna Willis Kak Ratna Willis Uni ini Ratna Willis di Payakumbwa siapa ingin mau jawab kan pertanyaan untuk Angi katanya Mama pelangi orang Padang kan oh Mama Kaden katanya gitu Mama pelangi orang Padang kan Padangnya dimana Mama pelangi maksudnya itu berarti Madam kan Mama pelangi kan Mama pelangi kan gue Mama Kaden oh iya hahaha bener 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 iya dah hmm pertanyaan untuk Madam lagi silahkan hmm kalau kita di Batu Sangkar tepatnya di Lintauwo oh Lintauwo nah itu mungkin untuk orang Padang tau lah ya iya pasti tau-taulah ini siapa hmm iya kan iya kan oke kita bisa next ke pertanyaan berikutnya yang kelima ini dari Kak Heni Suryaningsi halo Uniara mau tanya beda usia dari anak pertama sampai akhir berapa ya oke gitu aja pertanyaan dari aku sehat-sehat selalu buat kalian kalau aku ke pelangi itu kita bedanya usianya 3 tahun ya Nyi iya nggak sampai nggak sampai malah hmm iya pokoknya kurang lebih 3 tahun terus dari pelangi ke Yanda sama kurang lebih iya 3 tahun sekitar 3 tahun sama yan iya 3 tahun iya 3 tahun terus dari Yanda ke Misel 4 tahun ya 4 tahun ya iya iya dari Misel ke Chelsea 2 tahun 2 tahun 2 tahun oke terjawab ya teman-teman iya kita lanjut next pertanyaan berikutnya ini dari Kak Netizen Maha mana benar mana benar di sini pertanyaan Chelsea cantik banget usianya berapa mau cari bule juga nggak kayak uni-uninya makanannya banyak banget sampai penuh mejanya mukbang sekeluarga sampai ngiler yang nonton ini gimana tuh Chelsea usianya berapa Nyi si inget nggak Nyi Chelsea nggak hadir sih Chelsea-nya nggak hadir bener mungkin abangnya tau mungkin abangnya tau Chelsea umurnya 20 ya iya 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 Chelsea umurnya 20 tahun hafal banget ya kan ngasih kadonya rutin oh terus ini katanya mau cari bule juga nggak kayak uni-uninya ya Chelsea nggak tahu ya Tergantung jodoh kayaknya sih Kayak lu berdua kan Tergantung jodoh aja Nah uni-uninya gimana nih uni-uninya Uni-uninya pada mencari apa dicari Apa datang sendiri Kira-kira Apa tuh? Kalau tanggapan angin gimana nih? Oh kalau Kalau namanya jodohan kita gak tau Kadang ada orang yang dari kecil Atau maksudnya dari Dari umur siabelasan tahun atau dia pengennya Dapet bule gitu Akhirnya kalau namanya gak jodoh bule kan Gak bisa dipaksain gitu Jadi mau bule mau dari manapun Indonesia atau siapapun itu Yang penting baik Terus bertanggung jawab Terus apa ya Itu sih yang paling penting Soleh agamanya bagus Dan bisa membimbing Chelsea Gitu aja sih Siapapun itu boleh atau enggak gak masalah Maksudnya Sebagai keluarga gitu ya kita Iya Kadang kan kita mau usahain Bule-bule-bule gitu kan Tapi ya Gak bisa gitu Benar Justru kalau kita Kayak terlalu mengalami Ini harus bule Gini-gini malah Gak dapet lah Ada aja gitu kan Justru kayak Sambil di jalanin Akhirnya ya Namun Itu kan Alhamdulillah nemu Oke Sekarang kita lanjut Ke pertanyaan berikutnya Udah berikutnya Sarah kayaknya udah puyeng nomornya Iya Udah pertanyaan berapa gitu ya guys Makanya hari tanggal tuh harus Yang disebut Iya lupa Nah ini pertanyaannya dari Kak Mimaili Cegame Masya Allah Tabrakowlo Anaknya Momsi Cantik-cantik Dan cakep-cakep Putih semua Padangnya ada darah Campuran Chinese Atau bule Tidak unik Betul Mama Kaiden Pasti rindu berat Untuk bisa kumpul Keluarga besar di Bekasi ya Oke Selamat menikmati Menu kuliner Di Indo Uni Itiara Thank you Untuk vlog YouTube hari ini Oke Jadi intinya pertanyaannya Kita itu ada Campuran Chinese Atau bule Enggak Gimana Mada Gak Gak ada sayang Gak ada Gak ada Gak ada Cuman menantu-menantu aja yang boleh Menantu-menantu kita boleh ya guys Ini terturunan kita baru Dari terturunan Walaupun Banyak yang bilang Tentunya wajah kita Ini wajah-wajah Blasteran gitu nih Blasteran mana tuh Gak tau Blasteran Emang keturunan barat kan Kita emang keturunan barat Oh iya Cuman bagian Sumatra Barat bagian Sumatra Iya Gitu ya teman-teman Jadi udah terjawab ya Kita Ada Gitu Tadi udah dijawab Oke next Ke pertanyaan berikutnya Si Bebe Nah ini dari Kak Indah Komalasari Kenapa Mamanya dipanggil Madam Apakah ada Maknanya Aku followers Oniara Dari zaman Nah kenapa Dipanggil Madam ya Kenapa Kita panggil Madam Kayaknya udah lama Banget tau Kita panggil Madam Iya Udah lama banget Gak inget Kapan ya Pastinya kapan Ya pastinya Masih kecil-kecil Waktu Belahir Belahir Di dalam Pertanya Panggil Madam Ya saat Kita mulai Berpisah ya Ada 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 yang Gimana-gimana sih Maksudnya Emang kayak Mengalir Itu aja Panggil 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 Yang Gimana ya Ingin Panggil Yang beda Karena Ya itulah ya Ungkapan Cinta itu Kadang kita Gimana lagi Manggilnya Selain mama Apa sih Kayak Kaiden aja Bebe Kita Manggil Bebe Gitu lah guys Ada nama-nama Kesayangan Saya gak cukup Kalau cuma mama Atau ibu Atau Bunda Bunda Saya kurang cukup Oke next Kita ke pertanyaan berikutnya Dari Kak Sylvia Yuliana Halo Niara Aku udah lama banget Lihat vlognya Seneng banget Bisa kenal semua Keluarga kalian Cantik dan ganteng-ganteng Bangga Pertanyaannya Kalian asli mana Dan lahir di mana Gitu Ya Lu Lujar Kalau aku guys Sebagai Anak pertama Gitu kan Anak yang paling tua Itu lahirnya Di Bekasi Ya Bagian barat Tinggal di Bekasi Gitu Jadi emang Sebenernya kita Kalau kayak gitu Asli Bekasi Atau Ikutin orang tua Itu sih Yang sebenernya Bikin Bikin bingung Maksudnya Kan banyak juga Yang nanya Di Youtube Ya Makedan Orang Padang Orang Bekasi Gitu kan Karena kan Kita semua Anak-anak Lahir dan Besarkan Di Bekasi Mau gak mau Kita juga Berteman Sama orang-orang Di Bekasi Itu kan Akhirnya Bekasi Itu juga Orangnya campuran Semuanya Perantau Ya Damian Mungkin Asal orang tuanya Yang dibilang Pasti asalnya Jadi emang Angi lahir Di sini Tapi Asal orang tuanya Itu kan Dari Sumatera Tapi kan Misalnya Tapi gak Gak tau sih Damian Kadang suka Berat aja Maksudnya Menjawabnya Itu bingung Nanti kan Padangnya Dimana Maksudnya Jadi kan Akhirnya Nanyain Tentang orang tua Gitu loh Iya Tentang kitanya Sedangkan Yang pertanyaan Ini kan Mama Kaden Misalnya Padangnya Dimana Bingung Gue Sedia Beritanya Yang kayak gitu Bingung Ya Pokoknya Kita Orang Bekasi Dan orang Padang Kira Orang tua Lahir di Padang Anak-anak Bekasi Ini kan Jawabannya Di Turis Di profile Instagram Padang Lokasi Gitu ya Orang-orang Kan Udah kayak Jurusan Jurusan Orang tua Asli Padang Kami Lahir di Bekasi Pokoknya Gitu ya Teman-teman Kita Adek-adek Semuanya Lahir di Bekasi Orang tua Kita Di Padang Asalnya Oke Guys Kita lanjut Ke pertanyaan Berikutnya Disini Ada Kak Isti Ikrima Disini Kak Isti Bilang Asik banget Kakak adek Bisa akrab Dan perhatian Kayak keluarga Mbak Mutiara Dan Mbak Pelangi Mau tanya nih Apakah pernah Berantem-berantem Kayak Kakak adek Biasanya Kena berantem Kita Nyi Tuh Anda yang jawab Siapa Anda kali Oke aku jawab ya Ya untuk berantem-berantem Pasti kita pernah lah Tapi cuma sekedarnya aja Gak sampai pukul-pukulan Gak sampai bakung hantam Cuman Gak sampai bakung Gak sampai bakung Sama seperti kakak Sama seperti kakak adek Ya normal lah Kakak adek Gitu kan Iya ada Selek-selek Dikit Biasanya Baik lagi Seperti itu Normal sih Tapi seiring Berjalannya usia Usia kita yang tambah tua Kayaknya kita Semakin jarang Yang tua Ya maksudnya Semakin bertambah umur Maksudnya Kita jarang ya Apa mungkin Karena kita juga Udah berjauhan Sejadinya Jadinya Gak pernah sih Gitu Iya mungkin Karena itu semakin besar Kita terus kita juga Berjauhan Jadi berantem-antem itu Kayak Dan hampir gak pernah ya Karena Udah gak penting Gak ada waktu Iya maksudnya Kayak Kita sekarang kayak Lebih mengapresiasikan Setiap waktu Setiap pembicaraan kita Gitu loh Mana kan Maksudnya gak Sebekas bulu Gitu loh Kan dulu kan Bosen banget nih Lihat lagi Lihat lagi Iya ada aja sih guys Kita normal Kalau guys Kayak manusia biasanya Ada berantem juga Cuman gak sampai Yang pukul-pukulan Atau kekerasan gitu Enggak Berantemnya itu Pas masih sekolah ya Lebih tempatnya Lebih tempatnya Kita udah sibuk kerja Lebih itu nikah Dengan kehidupan masing-masing Kerja gitu Sebenarnya Menjak lulus sekolah Udah gak berantem lagi Iya Ya gitu loh temen-temen ya Jadi udah terjawab Pertanyaan itu Oke kita next Ke pertanyaan berikutnya Disini ada pertanyaan dari Kak Cikmah S Wah seru Ngumpul bareng Mama dan adik-adik Suka sekali Dengan keluarga ini Selalu mengikuti Vlog Mama Kaidan Dan Mbak Mutiara Lebih asik vlog-vlog Yang seperti ini Daripada membicarakan Tentang Tengmo Mau tanya Mau tanya Untuk Mbak Pelangi Kenapa Kaidan Gak dibiasakan Diajak Bicara Bahasa Indonesia Supaya Supaya tahu Bahasa mamanya Thank you Jadi guys Sebenarnya Pertanyaan ini tuh Udah pernah aku jawab Di satu vlog Karena Lagi main game Biar anten Mamanya mau Bikin video Jadi karena Awal-awal aku nge-vlog itu Ada banyak Pertanyaan Mengenai ini Kenapa aku gak bicara Bahasa Indonesia Sama Kaidan Dan aku udah bikin vlognya Mungkin temen-temen Belum nonton Mungkin temen-temen Baru gabung Gitu So disini aku akan Jelasin Garis besarnya Gitu ya Jadi Kaidan ini kan Lahir setelah Empat tahun Kita menikah Mesti aku dan suamiku Menikah Aku dan Oliver Menikah Yang dimana Empat tahun Sebelum kita punya Anak Sebelum punya Kaidan Itu kita benar-benar Mempersiapkan diri Sebagai orang tua Kita belajar Kita memperhatikan Gimana orang-orang Di sekitar kita Mau itu dari keluarga Tetapa Atau saudara Cara mendidik Anak Mana yang bagus Mana yang ingin Kita contoh Mana juga yang enggak Terus juga Dengan lingkungan Kehidupan kita Terus karena Aku ini kan Tinggalnya jauh Dari keluarga suamiku Dan juga keluarga aku Yang dimana Temen-temen tau sendiri Keluarga Oliver itu Tinggalnya seribu kilometer Dari Asturias sana Yang kita itu Ketemunya cuma Dua kali dalam setahun Dua minggu Yang dimana Menurut aku Sosok keluarga Spanyol Keden ini Sangat sedikit Hari dalam hidupnya Yang dimana Biasanya normalnya Keluarga-keluarga lain itu Kan yaudah Titip sama neneknya dulu Sama abuelanya dulu Gitu loh Yang keluarganya itu Bisa membantu Si anak ini Bicara bahasa Spanyol Sedangkan Keden Enggak punya itu Karena abuelanya Seribu kilometer Jauhnya dari rumah kita Terus Begitupun keluarga aku Udah pasti jauhnya banget Di Indonesia Terus Begitu juga dengan papanya Suamiku Oliver Yang kerjanya itu Dari pagi Sampai biasanya Kadang jam 7 malam Jam 8 malam Terus sampai rumah Sibuk dengan komputer Atau kadang capek banget Pengen istilahat Yang mungkin Quality time sama Keden itu Sangat sedikit banget Gitu loh guys Untuk komunikasi Jadi Aku pikir Kalau mengharapkan Hanya dari papanya aja Gitu Karena kan dari keluarga suamiku Udah gak bisa diharapkan Karena memang sangat jauh Gitu Untuk Keden bisa bicara Bahasa Spanyol Itu Keden gak akan bisa Bahasa Spanyol Karena Satu jam dalam sehari Atau mungkin Kadang setengah jam Di sehari yang Suamiku bener-bener capek Banget Itu gak akan bisa Membuat Keden Bisa bicara Bahasa Spanyol Dimana negara dia Tinggal Sekolah dibesarkan Dimana teman-teman Dia juga ada disitu Dan dia akan bersekolah Disini Gitu Di negara Spanyol ini Jadi Tempat Keden bisa Belajar bahasa Spanyol Adalah mamanya Gitu guys So Maka dari itu Aku juga Itu adalah salah satu Alasan aku Kenapa aku tunda 4 tahun Karena aku ingin Memperlancar Spanyol aku Supaya aku bisa Mengajarkan anak aku Bahasa yang baik Dan benar Bahasa Spanyol yang baik Dan benar Gitu teman-teman Karena aku tahu Lingkungan hidup aku Yang jauh dari keluarga Dari saudara-saudara Jadi Anak aku ini Akan hanya punya aku Untuk bisa belajar Bahasa Spanyol Terus Itu juga Pas waktu Aku Konfirma Aku apa ya Aku kabarin ke keluarga aku Mengenai Keputusan ini Karena kan Kalau untuk keluarga Spanyol Mereka pasti akan Sangat baik-baik saja Tapi yang beratnya kan Untuk keluarga aku Di Indonesia Kok anaknya Gak diajari Ntar gimana Bicara sama mom Singa Sama tantenya Omnya gitu kan Banyak juga pertanyaan itu Yang akhirnya Keluar Kenapa anak yang Diajari masih Indonesia Saat Aku hamil Kayden Dan aku Kabarin mengenai Keputusan kita Sebagai orang tua Kayden Untuk ngajarin Kayden Bahasa Spanyol dulu Aku beruntung sekali Keluarga aku Sangat mendukung Dan sangat mengerti Dengan keadaan Apalagi keluarga aku Ini juga udah Cukup sering ke Spanyol Dan tau betul Bagaimana keadaan hidup aku Di Spanyol Gitu loh guys Dan Sangat mengerti Apalagi Seperti yang aku Kalau teman-teman Nonton vlog Mama Kayden Pasti tau Kayden Setiap hari ini Masuk sekolah Dan Aku gak pengen khawatir Kayden Di sekolahnya itu Gak mengerti Burunya Menjelaskan apa Atau anak-anak Teman-teman sebayanya Atau teman-teman sekelasnya Itu ngomong apa Sama dia Gitu loh guys Karena Seperti yang tadi aku bilang Aku ulang lagi Kalau Kayden Bicara bahasa Spanyol Cuman sadari Papanya aja Kayaknya gak akan bisa Bahasa Spanyol Gitu guys Itu aja Kayaknya itu aja sih Dan Tambahan dari gue Biasanya sih Kalau orang Anak yang Dari kecilnya Udah diajarin Banyak bahasa Itu kemungkinan Bisa juga terjadinya Speech delay Jadi anak-anak bakalan bingung Juga hal yang Dihindarin Itu juga yang harus Dihindarin kan Makanya Angi itu Ngajarin anaknya Satu-satunya dulu Karena Kayak kita aja Gitu kan Kita Seperti diajarin Bahasa Padang Tapi karena mamah kita Sering pakai Bahasa Padang Di rumah Jadi kita Udah seiring waktu Kita paham sendiri Gitu ya Bahasa Padang Kita ngerti banget Gitu Bahkan kita juga Bisa ngomong Bahasa Padang Gitu guys Bukan gak ngajarin Teman-teman Jadi Belum ngajarin Lebih tepatnya Seperti yang aku jelaskan Di video aku Pas waktu itu Aku pengen Aku yakin dulu Di sekolah Kayaknya Saat udah masuk Kayaknya gak ada Hambatan untuk Mengerti Gurunya Komunikasi dengan gurunya Atau penjelasan Di dunia Dan teman-temannya Terus nanti baru Saat itu Aku akan mulai Apa sih Memasukkan bahasa lain Entah itu bahasa Indonesia Dan bahasa Inggris Di Percakapan Percakapan sehari-hari Di rumah Gitu Oke Oke itu semoga Bisa menjawab Pertanyaan teman-teman Kenapa Kaiden gak Diajarin bahasa Indonesia Atau gak ngomong Bahasa Indonesia Oke Sebenernya bukan Diajarin Belum diajarin Lebih tepat Iya Belum diajarin Nanti seiring waktu Pastilah Karena mamanya kan Juga ngomong Bahasa Indonesia Ya kalau ngomong Ngomong sama kita Nah Kita Apa ya Sebagai orang tua Kalau ngikutin egoisnya Pasti gue pingin Orang tua mana sih Yang gak pingin Anaknya ngomong bahasa Apalagi itu Suatu kebanggan Nah kita Disini mengantau Pingin lah Anaknya bahasa Bisa bahasa Orang tuanya Bahasa Indonesia Gitu Cuman kan kita Kita juga melihat Dimana anak ini Dibesarkan lingkungannya Gitu loh Keadaan Keluarganya Saudaranya Keluarga besarnya Lingkungannya Pokoknya semua itu Sangat mempengaruhi Tumbuh kembang anak So itu dia Alasan Yang membuat Kita sebagai orang tua Kayden Aku dan suamiku Memilih Memutuskan Untuk ngajarin Kayden Satu bahasa dulu Itu bahasa Spanyol Iya biar Kayden Juga bisa ngomong Bahasa Spanyol Dengan maksimal Dengan baik Berkomunikasi Dengan teman-temannya Iya Dan Gimana komunikasi Sama Monsi Sama Bang Yana Sama Unyara Dan adik-adik lainnya Alhamdulillah Karena mereka Keluarga ku juga Cukup seringkat Spanyol Mereka Keluarga ku Ini bisa sedikit-sedikit Masa Spanyol guys Alhamdulillah guys Si Si Baik Muih Muih Rampil Gitu Oke Lanjut Sekarang kita lanjut ya guys Pertanyaan yang berikutnya Ini dari Setiap hari ngakak Happy banget Di hidup Happy banget nih Pertanyaannya Keren banget Kakak beradik Suaminya bule semua Gimana jurusnya Supaya dapet Pasangan bule Kak Mau bule yang romantis juga Kayak suami Kak Mutiara Dan Mama Kaida Jurus apa Jar Yang dikeluarin Jurus Jurus sakti Cara ampuh Biar mendapatkan bule Itu gimana Tutorialnya ada gak Tutorialnya ya Apa ya Apa jurusnya Kayaknya gak ada jurusnya Ya cuman Apa ya berdoa dan ikhtiar Iya Iya dong Iya Kalau misalnya teman-teman Pingin gitu ya Dapetin bule Yaudah Tanamkan di hati Misalnya niatin gitu kan Bener-bener niatin Usahakan gitu kan Bergaul dengan Orang-orang bule gitu kan Atau mungkin bekerja Di tempat-tempat yang dimana Banyak ketemu bule gitu kan Apalagi hati kita Online dating itu Bertaburan banget Iya bener ya Aplikasi juga Bertaburan banget Aplikasi Pasar gitu loh Ya gitu sih cara Salah satu caranya Teman-teman Biar dapetin gitu Kalau kita sih Kayaknya tanpasnya aja Gak pake jurus ya Gak pake jurus Nyantol gitu Gak pake jurus Nyantol sendiri Tapi emang Kembali lagi Jodoh sih Jodoh dan usaha Dan berdoa Si penting yakin Itu aja teman-teman Yang penting pede aja Jadi bahasa itu Jangan jadi alasan gitu ya Jangan jadi alasan Kalau gak bisa bahasa Inggris Gitu kan Ya itu kan bisa belajar Dan sekarang juga ada Google Translate Jadi jangan jadikan Bahasa itu Masalah gitu Komunikasi Pokoknya kalau udah sering Itu bisa karena terbiasa Intinya itu gak Dulu kita juga gitu Gak lancar Bahasa Inggris Tapi karena pasangan kita Orang luar negeri Yaudah Karena udah terbiasa gitu Setiap hari ngomong bahasa Inggris Udah lancar Ya berarti sekarang Belajar pake HP Kalau Tiara dulu Semangit pake kamus Iya Yang jaman kita dulu ya Belum ada Google Translate Pake kamus Pake kamus Visionary Lebih berjuang banget gak tuh Berjuang banget Misalkan depannya A Harus nyari yang A I I I I Iya gitu guys Sekarang tuh udah mudah deh semuanya Jadi gimana Kita lanjut Lanjut Oke pertanyaan yang berikutnya Ini dari Kak Paraliza Salam dari Malaysia Salam buat Pelangi Oliver Kaiden Sangat indah Suasana tempat makannya Dan Dan makanan Indonesia Semua keliatan enak ya Saya belum pernah ke Indonesia Hanya pernah masuk ke Kalimantan saja Paling suka makan kerepek Bayam Indo Oh keripik ya Keripik bayam Indo Sangat sedap Keluarga kalian semua cantik Dan kaca Apa nih bahasa Campurnya bahasa Kaca Malaysia Cantik dan kaca Ya pokoknya gitu lah ya Semoga Semoga kalian Senantiasa sehat Dan bahagia Nah pertanyaannya Yang pertama Siapa yang paling garang Dalam lima bersaudara Yang kedua Siapa yang paling menja Garang Yang Ayo Angi Siapa Angi Paling garang-garang dulu deh Ya tergantung sih Itu sih udah-udah Pastilah yang nomor satu ini nih Guys Jadi aku karena kakak pertama ya guys Jadi aku terkenal Garang Garang Selain garang dia liar Selain garang dia lincah Ya pokoknya gitu guys Aku yang paling emosian Aku sih Yang sering marah Bahwa Karena mau mendidik adik-adiknya Tercipta lah adik-adik Adik-adik yang nurut Tapi selain garang Aku juga orangnya iseng sih Suka bercanda Suka bercanda Suka iseng gitu lah Marah-marah Iseng-isengnya pelik gitu Nyari masalah Jadi adik-adiknya takut Takut lah Aduh Manut Ada adiknya pada manut Sungkem Sungkem sama suhu ya guys Itulah penilaian dari adik-adikku guys Langsung menunjukkan Penilaian jujur ya Oke kita lanjut Siapa yang paling manja Siapa nih Celsi ya Sekarang Celsi Kayaknya awalnya dulu angin Oh awalnya tuh angin Pulang kerjanya disuapin Pulang kerja disuapin Gak pemakan Gak pemakan Gak pemain Suapin emaknya Kerja deket jemput Ya pergi kerjanya disuapin Sambil catokan Lambut Terus madem udah gini-gini aja Terus sekali mangan Diterbangin Makanya sekarang Kaydan suka pesawat Makanya sudah diterbangin 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 Gitu kan Nah Iya Karena ditopin Celsi juga tuh Kalau mama udah malas Atau mungkin Mama pagi-pagi harus beresin rumah Kan nangin lagi siap-siap kerja Disuapin sama Celsi Cian Itu bunyi kamu Suapin dulu Iya Akhirnya Celsi Iya Karena mana menyiapin yang lain Jadi pas waktu Jadi pas waktu aku kerja itu Bangunnya itu selalu mepet Gak sempat buat sarapan Jadi udah Lebih Lebih milih dandan Dibandingkan sarapan Jadinya Mama kuat Mama gak mungkin lah ini Gak pergi kerja gak sarapan Jadi udah akhirnya disuapin Gitu guys Tapi pulang kerja juga ada waktu Kalau disuapin itu makannya jadi banyak Terus juga kalau kerja tuh Kalau sip dua itu suka gini Mada mi lanterin Ditungguin Ditungguin Sampai jam 11 malam Aku kan kerja Rosesan hotel Terus kalau ke pulang kerja sip dua itu jam 11 malam Mama ku khawatir Terus sekarang juga aku emang Agak takutan gitu dulu Terus ya udah mama tungguin Mama ku nungguin di lobby Di lobby hotel Nunggu ya Lama nginep di hotel aja loh Lama nginep di hotel aja Kan vlognya malam Lagi udah kerja lagi Iya Kita lah Karyawan Mama Mana iya Jadi intinya gitu ya guys Sekarang Dulu Mama Mama Kaiden yang paling manja Sekarang yang paling mandiri Karena paling jauh juga sih Yang i Michelle juga sekarang dia mandiri Chelsea yang bontot juga manja Tapi Ya gak ada pilihan lain misalnya Kayaknya gak semanja Angi dulu sih Iya Masih mandiri Iya Yang cowok-cowok gak manja sih ya Michelle Apalagi Michelle mandiri banget Sekarang ya Oke kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Disini ada dari Kak Widya Haryani Omanya Kaiden orang Minang ya Dari daerah mana Opa Kaiden orang Minang juga Atau bagaimana Ini oma-opa nih Udah kayak Korea gak sih Oma Opa Opa gak Korea Oma gak bukan Jadi ya Nanyain papa kita ya Opa Maksudnya kakek Kaidennya di Indonesia Aslinya Sama guys Sama-sama orang Barat Sumatera Barat Gitu ya guys Jadi Opa-oma semuanya dari Sumatera Barat Oke next Pertanyaan berikutnya Ini dari Kak Kombong Biru Kalau adek-adeknya kerja Di luar kota semua Sedang tiara dan pelangi Di luar negeri Terus mamanya tinggal Sama siapa Oh tadi udah dijawab ya Sama Yanda Meskipun Yanda di Bogor Dia pulang pergi Oke sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ini dari Kak Ratari Ratari D Kakak dan keluarga Kalau komunikasi atau berbicara dengan Oliver Pake bahasa apa ya Dan kenapa sekeluarga kulitnya putih semua Terima kasih Aduh pertanyaan kulit putih semua Nah ini pertanyaannya Kita komunikasi sama Oliver Pake bahasa apa Inggris Kita campur sih Bahasanya guys Inggris sama Spanyol pastinya Karena Oliver Dikit-dikit ya Bahasa Indonesia juga Bahasa Indonesia dikit-dikit Lebih ke Inggris dan Spanyol Gitu guys Karena kita juga belajar bahasa Spanyol Ternyata bahasa Spanyol itu Lumayan gitu Iya gak susah Dibandingkan bahasa Thailand Paling keriting sih Gitu ya Aduh pusing bala Gitu Bahasa India ya Bisa juga Mirip-mirip tuh Karena tulisannya keriting-keriting Gitu kan Oke kita lanjut Pertanyaan berikutnya Oh udah Oh ini yang terakhir nih Yang 90% Ini pertanyaannya Yang semua Oke langsung aja Ini dari Kak Happy Azmi Usianya belum di share Madam Yanti Mutiara Pelangi Yanda Michelle Chelsea Terus papanya dimana ya Maaf suka bingung Maaf suka bingung sendiri Soalnya saya juga subscriber Mbak Angi dari Tahun 2020 Gak pernah keliatan Masih ada atau Divorce Sukses lalu ya Mbak Mutiara Amin Keluarga besarnya Sangat ramah Dan welcome banget Jadi ngefans nih Sama keluarga ini Yaudah Guys ini kita jawab Pertanyaannya Umurnya 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 Madam Yanti Tadi kan udah 52 Kalau aku Umurnya 30 Kelangi Umurnya 28 Bener 28 Nah gimana 28 Tiara tahun ini 31 Tahun ini 31 Angi tahun ini Ya pokoknya gitulah Gue 25 jalan 17 Jalan 26 Jalan 26 Yang forever Dan untuk papa dimana ini Banyak banget Siapa yang mau jawab Siapa lagi Eh adanya Tuh mamanya Dan jangan rebutan dong Yaudah kita serahkan ke Alia Jadi siapa yang jawab nih Nge Ya Angi Weda Oke Jawab Nge Apa tadi pertanyaan Papanya kemana Oh oke Dimana Hilang gak ya Senyasar Jadi Papa kita itu Jadi mamat Orang tua kita itu Udah berpisah Udah di force Udah bercerai Saat anak-anak masih Pada kecil-kecil Gitu Jadi kita Semua anak-anak itu Ikut mama Dan mama yang membesarkan Kita sendiri Meskipun kita dibesarkan Sendiri sama mama Tapi kita Apa ya Kita adalah anak-anak Yang bahagia Gitu loh Alhamdulillah ya Dan kita juga Melihat Keluarga kita Itu sebagai Keluarga yang Bahagia Masih gue bilangnya Gitu ya Kita Meskipun Dibesarkan Tanpa ayah Gitu Karena Dari sebelum pisah Juga Papa kita itu Sering pulang negeri Kerjanya juga Yang ya Sering Apa ya Jarang pulang Gitu lah Pokoknya Karena kerja luar negeri Terus nanti Berpisah Gitu Jadi bener-bener Kita itu Gak ngerasain Kasih sayang Seorang Ayah Atau Papa Gitu Dari kecil Dan memang Berpisah juga Gitu Kan Dari kita Masih sekolah Itu udah bisa Gitu guys Jadi maksudnya Apa ya Berkizi Berkizi Ya gak nakal Gak banter Gak anak cikal Anak-anak yang Anak-anak rumah Anak-anak rumah Ya kan Gak suka Nongkrong Kayaknya sih Anak suka Selain gak ada Waktu juga Memang Ya gak ada Waktu juga Mungkin karena Kita juga Dibesarkan Dengan Kloset duduk Dan Jadinya Gak pernah Nongkrong Benar juga Hubungannya Gak salah Jawabannya Gak jadi Anak-anak Jadi itu ya Teman-teman Pertanyaan Dari teman-teman Semua Udah berhasil Kita jawab Semuanya Semoga Pertanyaan ini Bisa mewakilkan Semua ya Rasa penasaran Teman-teman Keluarga Mama Kaiden Dan juga Keluarga kita Disini Keluarga 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 Oh iya Benar guys Keluarga Jadinya Semakin Kenal Juga Dengan Adanya kayak video ini semakin kenal dengan keluarga kita tinggal nunggu aja nih kapan kita ngumpul sayangnya lu kan apa namanya sebelum sebelum mulai nge-vlog kita ngumpul kan setiap tahun tapi emang karena pandemi timbullah ide kita udah lah kita kenapa nggak konsistenin YouTube mau di obrol ini adek-adek semuanya Madam udah komplit semua ya jadi masih ada nggak mau dijelasin Hai minggu enggak ada kini itu aja sih semuanya penutupannya aku mau ucapin terima kasih banyak untuk teman-teman yang apa sih yang udah nge-support aku pagi tadi aku baca komennya kan dari tahun 2020 dari awal-awal aku baru banget mulai konten yang konsisten gitu kan dulu itu aku konten di tahun 2015 tapi kayak tahun itu cuma nge-upload cuma 5-6 video guys cuma kalau vlog-vlog bukan itu juga bukan vlog sih mungkin aku jalan-jalan ke luar Spanyol perginya seminggu terus bikin satu vlog gitu gitu loh kayak cuman highlight-highlightnya aja iya 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 taruh YouTube itu Bifanya sekarang putin gitu dua hari sekali ada video baru jadi ya gitu cuman buat ngiseng-ngiseng aja buat naruh video dokumentasi liburan gitu guys terima kasih teman-teman udah ikutin udah support channel YouTube kita channel YouTube aku dan Uniara juga semoga semoga channel kita bisa selalu memberikan energi positif untuk teman-teman semua dan bisa memberikan informasi pengetahuan gitu dan bisa menghibur juga itu guys Oke guys itu aja aku rasa ya kita rasa itu aja ini cukup ya ya video kita sampai disini terima kasih buat teman-teman yang udah menonton jangan lupa di subscribe channel YouTube aku dan juga channel YouTube Mama Kaiden ya pelangi Oliver Kaiden dan buat teman-teman jangan lupa tinggalkan komennya kalau ada saran atau ide-ide yang lainnya Oke segitu aja guys kita pamit undur diri dulu sampai ketemu lagi di next video bye bye bye